selamat menikmati langsung aja yuk kita masuk ke tipsnya yang pertama, masukkan telur sebelum air mendidih saat mau merebus telur, langsung saja masukkan telur tanpa harus menunggu air mendidih cara ini akan membuat kulit telur lebih mudah untuk dikupas yang kedua, bisa menambahkan soda kue, cuka, atau perasan jeruk nipis coba tambahkan 1 sendok teh soda kue, atau cuka, atau perasan jeruk nipis pada air yang akan digunakan untuk merebus telur bahan-bahan tersebut bisa membuat kulit telur lebih mudah dikupas saat matang selain itu, hasil kupasannya pun mulus tanpa ada putih telur yang tercongkel setelah telur rebus matang, langsung pindahkan telur ke dalam air es kita diamkan beberapa saat setelah telur rebus dingin, kita bisa dengan mudah mengupas kulit telur yang keempat, dikocok-kocok dalam wadah jika telur rebus yang akan dikupas dalam jumlah banyak caranya mudah banget nih, saya selesai cukup masukkan telur rebus ke dalam wadah lalu kita tambah dengan sedikit air tutup, lalu kita pocok nah, bisa dilihat ya, beberapa kulit telur sudah ada yang terkelupas kalau belum ada yang terkelupas, mudah aja nih, saya silo first tinggal kita dorong dengan jari mudah kan? yang kelima, gulung pada permukaan datar caranya cukup dengan gerakan maju-mundur seperti ini dengan gitu, kulit telur bisa terkupas dengan mudah sekian tips dari saya jangan lupa dipraktekin di rumah ya dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita dadah! selamat menikmati selamat menikmati